Pemisah jutaan ikan hias ditangkap di Indonesia dan negara lain setiap tahun untuk mengisi akwarium di seluruh dunia. Upaya untuk mengurangi praktik destruktif dan ilegal, seperti penggunaan cyanida sulit dilakukan, memicu kekhawatiran bahwa ekosistem laut yang rentan rusak. Perairan dangkal di sekitar Bali, Indonesia adalah rumah bagi beragam satwa laut. Di laut dangkal ini juga menjadi ladang nafkah bagi warga sekitar. Seperti yang dilakukan Mada Partiana, ia bersiap-siap menyelam ke laut untuk mencari ikan hias. Hasil tangkapannya akan diekspor ke negara lain. Saya sebagian layani ikan hias dari tahun 1997. Setelah selesai sekolah di SMP, karena tidak ada biaya lagi, saya langsung terjun ke aktivitas nelayan ikan hias pada saat itu. Jutaan ikan hias ditangkap dari Indonesia untuk mengisi akwarium-akwarium yang ada di rumah, di restoran, dan lainnya. Mada Partiana selalu berhati-hati dalam menangkap ikan. Ia masih menggunakan cara tradisional saat menangkap ikan hias. Laut itu sangat luas dan open access, jadi kita bisa beraktifitas selama aktivitas itu mengikuti kaedah atau mengikuti aturan-aturan pemerintah seperti sekarang. Seperti tidak menggunakan potasium. Kami melakukan itu dengan kami menangkap ikan hias dengan jaring dan alat-alat bantu yang jauh lebih ramah lingkungan ketimbang potasium. Mada melakukan pekerjaannya secara hati-hati. Mada hanya menangkap jenis ikan hias yang bisa dijual. Pesanan, ordernya itu datang dari eksportir ke pengepul. Nah, dari pengepul itu akan memberitahukan ke nelayan, ke saya, ikan-ikan yang bisa ditangkap, jenisnya apa saja, jumlahnya berapa, dan ikan apa saja yang tidak bisa ditangkap. Meski ditangkap dengan hati-hati, para ahli mengatakan bahwa permintaan global akan ikan hias bisa membuat ekosistem terumbu karang di laut menjadi rapuh. Tidak sedikit penangkap ikan hias yang masih menggunakan cyanida saat menangkap ikan. Hal ini lantaran masih minimnya edukasi penggunaan bahan berbahaya saat menangkap ikan. Masih banyak praktik perdagangan ikan hias ilegal yang masih sulit diatur dan dilecah. Banyak ikan yang datang ke negara-negara di negara-negara di negara-negara. Tapi ada proporcioni ikan yang datang ke negara-negara. Dan kita tidak tahu apa yang itu adalah proporcioni, yang pasti tidak ilegal. Dan mereka berkongsi bersama, dan tidak mungkin untuk orang yang memasukkannya untuk mengetahui apakah ikan yang telah ditangkap dan apakah yang tidak. Sebagian besar spesies ikan hias ditangkap di alam liar karena membiarkannya di penangkaran membutuhkan biaya besar dan sulit untuk ikan tetap bertahan di penangkaran. Hampir 3 juta rumah di Amerika Serikat memelihara ikan hias sebagai hawan peliharaan di rumah mereka. Survei ini menurut American Pet Products Association 2021-2022. Selama beberapa dekade, teknik penangkapan ikan hias biasanya menggunakan cyanida, dengan konsekuensi mengerikan bagi ikan dan ekosistem laut. cyanida encer membentuk campuran beracun yang disemprotkan nelayan ke terumbu karang, tempat ikan biasanya bersembunyi. Biasanya, ikan menjadi tertegun sementara. Saat ikan terdiam, nelayan mengambil kesempatan untuk menangkap mereka. Namun dengan cara ini, tidak sedikit ikan yang mati dalam perjalanan ketika akan dibawa ke tempat penangkaran. Bahan kimia seperti cyanida dapat merusak karang yang ada di laut, dan membuat karang baru sulit tumbuh. Penangkapan ikan dengan cyanida telah dilarang di negara-negara seperti Indonesia dan Filipina. Tetapi, masih saja ada beberapa oknum yang nakal tetap menjalankan metode tersebut. Undang-undang di Amerika Serikat, LACE Act, melarang perdagangan ikan, satwa liar, atau tanaman yang diambil secara ilegal. Itu berarti, setiap ikan yang ditangkap menggunakan cyanida di negara yang melarangnya akan dianggap ilegal untuk diimpor atau dijual di Amerika Serikat. Namun, tidak ada tes yang bisa memberikan hasil akurat apakah ikan telah ditangkap dengan cyanida atau secara tradisional. Ikan-ikan tangkapan dari Indonesia ke Amerika diperiksa oleh Fish and Wildlife Service. Pemeriksaan ini untuk memastikan tidak ada ikan yang dilindungi yang diimpor. Kendala lain dalam pemantauan dan pengaturan perdagangan ikan hias adalah kecepatan pengiriman ikan. Di Amerika Serikat, toke hewan peliharaan perlu tahu secara pasti di mana asal usul ikan hias yang didapat.